Di sini kita punya pertidaksamaan berbentuk logaritma. Untuk menentukan penyelesaian ini, kita perlu mengetahui beberapa sifat-sifat logaritma. Yang pertama adalah log A dikurang log B. Ini bisa kita tuliskan sebagai log A dibagi B. Sehingga bentuk ini yang ruas kiri akan menjadi log 2x plus 5 dikurang log 10. Untuk ruas kanan, kita juga bisa ubah menjadi log yang basisnya 10. Dengan sifat log A basis B ini bisa kita ubah menjadi 1 per log B basisnya A. Sehingga untuk ruas kanan akan menjadi 1 per 100 log 2x plus 5. 100 ini bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 2. Dan pangkat dari basisnya ini bisa kita kalikan ke depan. Ingat sifat logaritma yang berikutnya. A pangkat M log B sama dengan 1 per M dikali A log B. Sehingga 10 pangkat 2, 2-nya menjadi ke depan menjadi 1 per 2. 1 dibagi 1 per 2 itu 2. Sehingga soalnya bisa menjadi log 2x plus 5 kurang log 10 itu nilainya 1 lebih dari 2 per 10 log 2x plus 5. Karena 10 itu basisnya nggak perlu ditulis seperti ini, maka bisa kita hilangkan saja. Selanjutnya, untuk mempermudah penulisan, kita bisa misalkan log 2x plus 5 ini sebagai A. Sehingga soalnya menjadi A-1 lebih dari 2 per A. Untuk menyelesaikan ini, kita nggak boleh ngaliin A di ruas kiri dan kanan. Karena nilai A belum tentu positif atau belum tentu negatif. Sehingga kita akan menyelesaikan dengan cara pindahkan ke satu ruas. Lalu kita samakan penyebut. Yaitu penyebut bersamanya adalah A. Sehingga ini dikali A per A, ini juga dikali A per A, akan menjadi A kuadrat per A, min A per A, dikurang 2, lebih dari 0. Jika sudah seperti ini, bisa kita faktorkan pembilangnya. A min 2 dikali A plus 1, lebih dari 0. Per A-nya jangan lupa. Tinggal kita cari pembuat 0 pada setiap faktor-faktornya ini. Untuk yang ini, A min 2, pembuat 0-nya adalah ketika A-nya 2. Untuk faktor yang ini, pembuat 0-nya adalah ketika A-nya min 1, dan ini ketika A-nya 0. Sehingga nilai-nilai A yang membuat 0 adalah min 1, 0, dan 2. Kita akan uji nilai-nilai A pada setiap daerah yang mengakibatkan bentuk ini menjadi positif. Kita uji daerah yang pertama, yang di kanan 2. Misalkan saja, A-nya kita ambil 3. Kita substitusi A3 sama dengan 3 ke sini. 3 kurang 2 positif. 3 tambah 1 positif. 3 positif. Positif dikali positif dibagi positif. Nilainya adalah positif. Sehingga daerah yang di kanan 2 ini bernilai positif. Jika kita uji untuk daerah lain, maka kita akan tahu daerah ini nilainya negatif. Daerah di antara min 1 dan 0 akan menjadi positif. Dan daerah di kanan min 1 kembali negatif. Maka nilai A harus lebih dari 2, dan A harus di antara min 1 dan 0. Yang pertama, nilai A berada di antara min 1 dan 0. Kita kembalikan nilai A-nya, yaitu A adalah log dalam kurung 2x plus 5. Sedangkan untuk min 1, ini bisa kita ubah menjadi log 10 pangkat min 1. Sedangkan 0 menjadi log 10 pangkat 0. Selanjutnya, karena di sini sudah sama-sama log, basis 10, sehingga bisa kita hilangkan tersisa 10 pangkat min 1 kurang dari 2x plus 5 kurang dari 10 pangkat 0. Tandanya tetap, karena basisnya lebih dari 1. Sehingga tandanya tetap, yaitu 1 per 10 kurang dari 2x plus 5 kurang dari 10 pangkat 0. Lalu kita kurangkan 5. 1 per 10 dikurang 5 akan menjadi min 49 per 10 kurang dari 2x kurang dari 1 kurang 5 min 4. Kita bagi kedua ruas dengan 2, akan menjadi min 49 per 20 kurang dari x kurang dari min 2. Selanjutnya, untuk A yang lebih dari 2, nilai A tadi adalah log 2x plus 5 lebih dari 10 pangkat 2, 100. 2x lebih dari 95 per 100, 2x lebih dari 95 per 2. Sehingga jika kita tuliskan nimpunan penyelesaiannya, maka nilai x berada di antara min 49 per 20 dan min 2, atau nilai x lebih dari 95 per 2. Oke, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.